Mayoritas fraksi DPDKPri menyetujui ran perda rencana umum energi daerah Kepulauan Riau untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah. Kedatian demikian, fraksi-fraksi DPDKPri tetap mencatatan dan masukkan terhadap ran perda tersebut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang beragendakan pandangan akhir fraksi-fraksi DPDKPri terhadap rancangan peraturan daerah rencana umum energi daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2050. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh fraksi Partai Kedilan Sejahtera Kepri yang menyeroti belum meratanya distribusi energi listrik dan bahan bakar minyak di pulau-pulau terpencil dan terluar karena sulitnya akses ke wilayah tersebut. Menurutnya saat ini terdapat 76 pulau berpenghuni yang tidak menggunakan listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN dan 57 pulau berpenghuni yang belum mendapatkan akses listrik. Oleh sebab itu, Ranper Darwet ini diharapkan dapat menjadi ajuan pada sistem pengelolaan energi daerah yang integral dalam mengatasi permasalahan dan tantangan serta kemandirian energi di Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau Sementara fraksi Nasdem melalui jurubicara Bobi Jayanto mendorong pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan. Karena wilayah Kepri mempunyai potensi energi lokal terbarukan yang bisa diolah menjadi sumber energi baru. Pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Riau penting untuk dilakukan secara berkelanjutan untuk mendapatkan energi baru terbarukan dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan dan ketersediaan sumber daya energi lokal. Kepulauan Riau Sedang paripurna DPRD Kepri ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina segedap anggota DPRD Kepulauan Riau serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kepulauan Riau. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pina